Pada Pilpres terakhir 2016, hasil survei ternyata meleset. Jadi untuk Pilpres tahun ini, kami hubungi dua analis yang prediksinya selama ini cukup akurat. Dan saya berhasil mengembangkan keadaan seluruh 9 pilihan sejak 1984. Saya Helmut Norpaus, profesor political science di Stony Brook University. Saya berpredikasi pilihan, dan model yang saya telah mengembangkan mendapatkan 25 di 27 pilihan sejak 1912. Masing-masing menggunakan model berbeda. Lechman menggunakan 13 kunci pertanyaan benar atau salah terkait isu seperti ekonomi, kebijakan luar negeri, kebulatan dukungan partai, dan karisma sang capres. Bila benar, petahana diunggulkan. Bila tidak, maka penantang yang unggul. Sementara Norpaus menelaah statistik Pilpres sejak 1912. Berdasarkan indikator kunci, siapa kandidat yang menang pada pemilihan pendahuluan awal di masing-masing negara bagian. Bagaimana prediksi mereka? I have another predictor, which I call sort of the swing as a pendulum, that one can track for almost 200 years. Donald Trump has a 91% chance of winning the election. Donald Trump will lose his re-election bid. Alan Lechman sempat menjadi sorotan pada saat Pilpres 2016, karena di saat semua jajak pendapat dan semua pakar memperkirakan bahwa Hillary Clinton lah yang akan merebut kunci ke gedung putih. Ia bersikeras bahwa dengan metodologinya, Donald Trump yang akan menang. Dan itulah yang akhirnya terjadi. Hingga akhir 2019, Lechman juga mengunggulkan Trump. Tapi pandemi COVID-19 dan gelombang demo anti-ketidakadilan rasial mengubah kalkulasinya. Namun pandemi maupun demo tidak mengubah prediksi North Perth. Pemimpinan saya yang saya buat adalah tidak kondisional dan final. Ia ditulis di batu, ia tidak bisa berbentuk, tapi ia mungkin berbentuk pada akhirnya. Ada kesempatan, seperti 9% bahwa ia akan menang salah. Siapapun yang menang November nanti, ingat, Anda pertama kali mendengar prediksinya di sini dari salah satu analis ini. Dari Gedung Putih, Patsy Widahkuswara dan Rere Wahyudi, VOA. Dari Gedung Putih, Patsy Widahkuswara dan Rere Wahyudi, VOA.